Halo, selamat datang kembali bersama saya dan dia Dan kami adalah Tidak Yoi, jadi ya kita hari ini mau bahas Honda, bukan sebarang Honda, 3 huruf, depannya N, bukan RSX, tapi MSR SP Terima kasih telah menonton Nah ini yang punya nih Aduh, ini kenapa sih kok kayaknya kesannya apa yang saya umpet-umpetkan, umpet-umpetkan, harus dibongkar-bongkar semua Ya sebenarnya pun begitu, semenjak adanya dagu di sini Saya bingung, kenapa ya Ya untuk subscriber-subscriber kita lah ya, sebenarnya diumpetin semua begitu Dulu saya ganti baut aja gak mau di-export-export begitu Jadi sekarang harus di-export Betul sekali Aduh Jadi bukan untuk kepentingan pribadi kita pengen sobong-sobong Bukan, begitu Kita punya ini, kita punya itu, enggak, tapi untuk kalian semua nih tentunya Betul So, harus help our channel dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah Request dari kalian, mudah-mudahan bisa selalu kita ikuti Betul sekali, waktu dia emang ada yang request kan Ya itu kan yang tiba-tiba lagi ngebahas Honda Civic, kita di-vlog, tiba-tiba bang NSR-nya sekalian Ya udah deh Aduh, padahal kan kita kan apa ya Kita bengkel mobil sih ya, tapi ya motor juga kita ngerti gitu Ya kalau mau cap-cap motor misalnya ya Bisa, cap-cap motor Tadi aja sih, gue dulu sebelumnya emang apa ya, main dunia custom culture Jadi, bangsa-bangsa motor T-Racer, Street Tracker Toknya yang berbau kayak Deus-Deus Itu kenapa salah satu saya suka pakai baju Deus gitu Karena menurut saya tuh, Deus itu tempat yang sangat bermakna Ya, jadi tidak menonjolkan suatu aliran yang kayak gimana Dia hanya membuat motor untuk dia sendiri gitu kan Dan sampai akhirnya, motornya itu ya luar biasa banget Dan tentunya bagi Indonesia, gue seneng nih Indonesia juga bisa menjadi salah satu tempat pilihan Tempat pilihan gitu Dari orang-orang luar yang segitu, unik-uniknya Kalau menggarap, sampai Indonesia pun juga bisa mewakilkan ya kita semua disini Untuk ajang di dunia permodifikasian motor di dunia Wonderful Indonesia Ya, jadi itu salah satu motivasi untuk earth juga ya untuk kita semua disini Jadi, jangan stop bermimpi Tetap lakukan apa yang berbaik untuk kalian dan tentunya untuk Indonesia gitu Jadi, balik lagi ke topik gimana? Jadi, motor ini NSR XP ya? Ya Ya, kita sambil lihat-lihat Nah, ini tahun berapa begitu Koko? Kalau ini, gue waktu itu ambil 2004 2004 ini ya? Yang Repsol? Yang Repsol Repsol ini kaleng-kaleng apa gimana nih? Aduh, ini kalau mau dilihat ini dia Repsol asli atau palsu Nah, gimana caranya buat kawan-kawan juga nih? Kalau mau lihat rangkanya Nah, ada tulisan kan? 150 SP Di rangkanya tang SP bro Ini Thailand ya? Ini Thailand ya? Jadi, gue kepikiran, wah ini boleh nih gue ngangkat NSR gitu kan Gue kira dulu, jujur aja pas beli, paling 15 juta 15 juta bekas gitu kan, tahunnya udah tua dan hari kesan tuh harga murah Kedua modelnya gue demen banget gitu Udah kayak Jepang habis gitu kan, GDM banget Gue cari tuh di internet Minimal-minimal waktu itu tuh 70-an Itu waktu itu ya? Paling murah 60 juta Dan, kenapa kita berani gitu? Kita pengen dapet motor yang bagus dengan ada surat-suratnya Nah, ini suratnya ya? Jadi, kita tetap ngikutin peraturan palu intas Nah, jadi ini bukannya karena bodo gak ada plat nomor Karena kita gak suka plat nomor sebenarnya Kita gak suka plat nomor di Expo Dan lagian ini motor kan gunanya untuk display Nah, bukannya kita sengaja, gue pengen ngendarain motor setiap hari gitu Gue mau, tapi takut jatuh gue Gue takut belok kiri Iya, jadi Apa ya? Gue tetep beli ini motor ngisi Akhirnya gue pertahanin sampai sekarang Motor berani motor bisa apa ya? Populasi tidak berkurang Karena banyaknya orang pakai buat gratis Buat touring Di Sentul pasti banyak banget gitu Dan kalau emang mau jual bodong Sekarang aja tuh udah 35an 35 bodong ya? 35 tuh bahan pasti gak lepas gitu Tapi ini banyak banget orang yang nanya Bang, kan kamu kan gak main motor Gak dijual tuh motor Oh iya Tapi pernah ditawar gitu Oh banyak banget Banyak banget yang naik Aku tuku, ini ganda sekat 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 Sama yang kayak biro Tak kayak siji Ini lah aku tuku Sama yang kayak siji Nah Ini lorong ya mas Ini lorong ya Satu Gok Nah gini deh sekalian buat Nih jadi kita bukan clickbait ya Ini motor pernah tawar sampai berapa nih bentok-bentok 125 125 ya 125 ya Jadi motornya sama Civic FD nya Evan sama harganya ya Bukan bermaksud loh Tapi ini kan emang kategorinya udah bisa dibilang motor koleksi gitu kan Iya berarti motor koleksi seharga Civic FD kali ya Ya Itu utangnya, 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 utangnya Iya Nah Ini apa aja Nih kalau dari eksterior kan otomatis gue tuh gak sehatin warna Warna ya Ini masih bawaan pabriknya nih warna ya Gue itu beli stiker body set Oh di restorasi lah ya Restorasi papa lagi Tapi yang namanya motor gak dipakai Jadi kekit lagi gitu kan Iya Nah gue tuh waktu itu Punya di motor gue beli satu set lagi nih fairing nih Oh fairing Karena fairing gue beli satu set lagi Gue cetin ulang Gue kasih stiker-stiker oli nya Tapi ini diskannya baru Dia stikernya gue tanam ke dalam clear Clear Jadi gak mudah kupas tuh Iya Iya Gue sadar nih gue Apa ? Gue sudah sadar nih gue Gue sudah sadar nih di tempel Iya ini di dalam clear Dalam clear Dalam clear ya gue beli pairing itu, gue beli sekalian tuh pairing yang single seat oh ada yang single seat lu punya nih? ya ini gue kalau episode NSR, gue ambil tunel nya Taiga Taiga ya, oh jadi sama kayak kenal pot ya ini motor, head nya gue udah ganti Taiga oh head Taiga nih head Taiga, rante ganti, rante headset nya Taiga, exhaust Taiga sampe kira-kira lu ganti Taiga juga? ya ganti semua, tadinya single seat single seat ya? tapi gue pikir-pikir, ah ini motor kan bukan buat konteks gitu kan gue tetep mendingan ngejalan motor ke original nya untungnya lu ya, kalau gue sih pasti single seat karena kopi pacar gitu jom lu ya? ya gitu kan ngececam nya ga dibalus terus nanti kalau emang vlog yang kali ini rante balus respon nya dalam artinya banyak orang yang tertarik kita untuk nge-review motor boleh komen di bawah karena gue sendiri udah nyimpenin beberapa motor sebenernya dari dulu gak beberapa sih nanti buat kalian, gue bisa bocorin satu persatu lah nanti semua itu protes ya coba komen-komen jangan dijadiin, bang mana motor lagi karena basic nya kita ini buah motor kita ini mobil cuman ya sebenernya kayak apa ya kayak protes temen lah ya temennya mobil juga terus sama lagi nih jangan nanya lagi ini kan sebenernya diprokin juga dong bang aduh udah nanti dulu ya coba request juga guys kalau request nya sampai 50 lah aduh ini ganti juga nih ya ini ganti juga nih ya kitako ya kitako ya kitako ganti ini terus 2 bar black 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 ya ini yang berapa nih 140 kayaknya 150an nih 150an ini pokoknya udah ukuran paling lebar untuk NSR bukan arm standar jadi armnya NSR itu lucu guys jadi ini yang sebelah ini kayak pelak mobil begitu ini pacepe apa ya jangan-jangan ya pacepe kayak modelnya Honda Jazz BD3 yang VTEC VTEC ini boleh lucu ya single single jadi itu balik lagi buat untuk kalian juga NSR itu kurang 2 dari publis ada NSR Astra ada NSR SP Astra itu bedanya di arm Astra kan yang lokal lokal punya jadi armnya udah kadang kiri ya kayak biasa gitu kalau yang SP dia 1 gitu gue juga apa ya yang ngeliat ini motor itu pertama kali ngeliat banget di arm belakang gue liat ih ini motor apa mobil kenapa PCD gitu kan ketemunya iya bener 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 biasa 1 1 dan kedua gue nonton film legend of speed alias Ekin Cheng yang ceweknya cakep banget itu Cecilia nah itu melihat ih dia motornya keren banget ya Repsol ya apa gue looking looking through internet dan melihat MC28 NSR 250 Repsol harganya di Indonesia bisa menyampai 500-600 juta akhirnya gue ambil yang versi kecilnya 150 SP ini itu sebenernya bukan karena masalah ini si dia belum nemu belum nemu waktu itu pernah ada tuh yang gue cerita ke lo eh gue dapet nih ada yang mau ngejual MC28 nih 250 SP tapi harus ambilnya 5 biji dan mereka jualnya rombongan gitu dan dengernya itu bekas filmnya beneran oh beneran legend of speed itu si Andi Lau sama Ekin Cheng itu jadi ada bekas-bekas baret jatuhnya itu ya ada baret jatuh sama disininya di tanknya katanya ada tanda tangannya si Andi Lau oh yaudah lu tanda tangannya disini pindah ke tantrer iya gak sih gila iya balik lagi kalo yang klasifikasi motor-motor gini mungkin lebih ke kolektor ya kolektor lah ya kolektor gue sendiri juga gak pake ini motor untuk harian gue mau sih kalo punya adiknya ini lagi yang lebih kecil gue mau banget ini lucu banget sih jadi gue beli ni motor tuh ini suaminya ini istrinya nah kakeknya belum beli sama anaknya ya gak kakek dulu gak apa-apa deh kalo ada kesempatan mah gue mau angkat ngejanjiin family ni motor si Repsol gitu terus ada baju baru loh guys jangan lupa baju baru patient or function ini fotonya nah boleh kalo mau di earth industry ya vlognya paling ini udah semua ya kita bahas ya udah semua dibahas share boleh kalian komen like subscribe tapi jangan di maki karena kita ini sebenernya bukan tuner untuk motor motor jadi gak ngerti sebenernya kalo motor vlog itu gak apa ya ya bahasnya bahas paling upgrade tadi oh ya riding position gitu kali ya ya coba lu dudukin riding position gimana kalo seukuran gue sih pas ya kayaknya gue memang coba postur tubuh gue tinggi 170 170 jomblo ya boleh kalo ya coba coba pas ya di kaki ya kalo gue yang naik apa kalo gue berarti harus ngkongnya tadi ya 250 kali ya ya 250 gue tenggelam tuh pernah gue naik oh pernah lu cobain gede banget gede banget tapi gak gak lampu sih itu gak ada barang pasti pas ya pas ya woy langsung dong rest in peace headphone user ini kenceng banget sih iya tapi dia kalo Idol gak terlalu berisik ya bagusnya ya nah yang gue suka dari NSR ini juga apa ya dia punya kayak ciri khas suara Idol sendiri iya kayak pengen nyala pengen mati pengen nyala pengen mati dan tentunya NSR ini kenapa sih orang berburu nih motor karena dia ini ada RC valve RC valve itu seperti ninja kayak kibs kayak kibs juga ya apalagi sebenernya eh begitu lah ya pokoknya finishingnya ini yang Repsol ini static ya static eh ini coil over loh coil over coil over loh bawaannya bisa di setting tinggi rendahnya pake kunci loh jadi gimana buat kalian kalo emang kita kalian mau ada konten motor boleh komen di bawah jadi kita mungkin sangkling ya cuman ya jangan diburu-buru nih iya motor lagi motor lagi kita ini bukan bener motor balik lagi cuman ya untuk hobi-hobi pribadi kita kita juga seneng motor sebenernya kita juga ada loh teman-teman Amino nmax sportster ya pokok itu intinya so topik kita hari ini begini tentang si NSR jangan lupa ajak komen kalian buat like, subscribe, dan komen mudah-mudahan informasinya selalu menarik dan bermanfaat buat kalian semua so ya so ya this is our topic see you in the next video yo 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 yo